Intro Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah, ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Zulham ya Yang pertama tadi terkait tentang hamil di luar nikah Kemudian apa sebenarnya hukuman berzina dalam agama kita Kemudian di segmen yang kedua tadi kita membahas tentang Rumah tangga yang bisa menggapai surganya Allah Nah di segmen yang ketiga ini kita nanti akan membahas tentang Liburan ya, liburan bersama dengan keluarga Nah ini ada apa sebenarnya dengan liburan keluarga nih ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengingatkan kembali ya Buat teman-teman tadi yang ketinggalan jawaban kita Bersama dengan Ustadz Zulham Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Saya ingin mengingatkan juga untuk terus berdonasi ke Salam TV Uduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halosan Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08529671046 Apabila antem semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini Kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, bolehkah saya membawa keluarga saya liburan Sementara saya masih punya hutang? Namun liburan ini memang hasil dari tabungan liburan kami Ustadz, mohon pencerahannya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ma'asyur al-muslimin wal-muslimat Bermiliki salam TV yang berbahagia Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Hutang itu perkara yang sangat besar dalam agama kita Bahkan, ya nabi sallallahu alihi wassalam bersabda Nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yukdo'anhu Jiwa ataupun ruh seorang mu'min itu terkatung-katung Ya artinya, kata para ulama Setelah dia meninggal dunia akan tersibukan dengan hutangnya Menjadi beban bagi dia Meskipun dia sudah meninggal dunia Sampai hutangnya tersebut, ya itu ditunaikan Jiwa seorang mu'min terkatung-katung dengan hutangnya Sampai hutang tersebut dibayarkan, ditunaikan Menunjukkan bahwa hutang merupakan perkara yang sangat besar Dan bahkan pernah suatu hari Ada setelah seorang sahabat meninggal dunia Nabi tanya apakah dia, ya sebelum disolatkan Apakah dia punya hutang? Ada ya Rasulullah Maka nabi perintahkan apakah sholatkan dia Nabi tidak mau menyalakan dalam kondisi dia masih memiliki hutang Ya sampai sehingga ada sahabat yang mengatakan saya menanggungi Ya Rasulullah Maka nabi pun menyolatkan jenalya tersebut Ini sekali lagi ma'asyur wal-muslimat Bahwa hutang merupakan perkara yang sangat penting Dan kita jangan sembarangan suka hutang Kalau pun kita hutang karena kebutuhan Maka wajib atas kita untuk membayar hutang tersebut Nah bagaimana dengan kasus orang yang dia bisa jalan-jalan Ya kemudian dia masih punya hutang Mana lebih utama? Tergantung dia hutangnya seperti apa Kalau memang kesembakatan hutangnya itu Ialah dengan cara dicicil Gak ada masalah yang penting dia tunaikan Ya membayar hutang terlebih dahulu Kemudian sisanya dia gunakan untuk jalan-jalan Untuk keperluan lainnya Tapi kalau seandainya dia sebenarnya mampu Punya kemampuan untuk membayar hutang Tapi gak mau dia bayar Ya dia suka munda-nundanya Ya makanya termasuk ke zaliman Nabi SAW bersabda Orang yang sanggup membayar hutangnya Tapi sengaja dia ulur Sengaja tak mau dia bayar Maka termasuk ke zaliman dalam Islam Termasuk dosa dalam Islam Maka membayar hutang lebih utama Daripada kita jalan-jalan semisal Dan apalagi kalau seandainya hutang tersebut Sudah jatuh tempuh Artinya apa sudah wajib kita untuk Menunaikan hutang kita Nah kalau seandainya nih Kita jalan-jalan Tentunya akan membuat sakit hati Orang yang meminjamkan uang kepada kita Apalagi sampai sekarang ini orang suka Hobi ya atau suka Meng-upload Kegiatan jalan-jalannya Ketika dilihat di media sosial Ya Yang melihat adalah orang yang memberikan pinjaman sebelumnya Ya lihat kawan nih bisa jalan-jalan Ya keluar kota atau ke tempat tamas ya Tempat wisata Tapi hutangnya tak mau dia bayar Tentunya akan menambah rasa Sakit lagi oleh ya Dialami oleh orang yang memberikan pinjaman kepada kita Maka disini sekali lagi ya Lebih diutamakan kita itu untuk membayar hutang kita Apalagi sekali lagi sudah jatuh tempuh Kecuali sekali lagi Kalau seandainya ya Pemberi hutang tersebut Memberikan kepada kita keringanan Silahkan Kalau kamu mau jalan-jalan ya Ataupun suka selain kalau kamu mampu untuk membayar hutang Dan seterusnya Dia tidak terlalu membutuhkan Ya mungkin berbeda lagi hukumnya Ya tapi kebanyakan orang memang Ya masing-masing membutuhkan Uang Dan terkadang Ya memang sangat menyakitkan Ketika ada orang yang pinjam Kepada kita Kemudian dia sengaja tak mau membayarnya Ya kemudian dia jalan-jalan Dia mampu Atau makan enak Dia mampu Tapi untuk membayar hutangnya tidak mampu Ini termasuk ke zaliman Sebagaimana sabda Nabi SAW Yang kita sebutkan bahwa Orang yang mampu untuk membayar hutang Tapi sengaja dia ulur Maka termasuk dosa dan kezaliman Di sisi Allah SWT Dan kalau seandainya ini hutang tak terbayarkan Maka bisa menjadi beban dia bagi Dia kalau pada hari kiamat Ya Karena Nabi mengatakan jiwa Seorang muslim itu terkatung-katung Dengan hutangnya Sampai hutangnya tersebut Ya Dibayarkan Bahkan Nabi menyebutkan Seorang mujahid itu yang mati syahid Semuanya akan Allah ampuni Bagi dia Kecuali hutang Hutangnya menghambat dia Untuk mendapatkan Kenikmatan-kenikmatan Dan keutamaan Mati syahid di sisi Allah SWT Wallahu ta'ala Iya syukur Syukur Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah Teman-teman Ada sebuah Apa ya penyampaian Yang sampaikan oleh Ustaz Jalami tadi Yang sangat baik sekali Bahwasannya Rasulullah Nyampaikan Jiwa seorang mu'min itu Terkatung-katung ya Jiwa seorang mu'min itu Terkatung-katung Karena hutangnya Artinya Ketika kita Sudah meninggal nantinya Apabila kita masih memiliki hutang Di dunia Maka jiwa kita itu Nanti terkatung-katung Karena hutang kita Yang belum terselesaikan Bahkan direwarkan Bahwasannya Rasulullah Ketika anda menyolatkan Seseorang Beliau menanyakan Apakah Yang meninggal ini ya Jenazah ini Memiliki hutang Kalau masih memiliki hutang Maka Beliau tidak mau menyolatkannya Sampai ada salah seorang sahabat Yang menjamin tentang hutangnya Baru beliau Rasulullah Menyolatkan Jenazah tersebut Ini begitu pentingnya Masalah hutang ini ya Teman-teman Namun kalau Konteks pertanyaan tadi adalah Bahwasannya hutang ini Liburan ini Menggunakan Uang tabungan Yang memang bukan untuk Mungkin apa ya Kayak di spare gitu ya Ada porsi-porsi Untuk liburan Untuk bayar hutang Sekian gitu ya Nah Ini yang harus menjadi Catatannya adalah Kita Kesepakatan dengan Yang kita hutangin itu bagaimana Apakah memang sifatnya nyicil Atau memang sifatnya Kapan ada uang Kapan ada uang Ya bayar Atau sifatnya memang nyicil Sebulan sekali itu Ya sekian dibayar Untuk melunas hutang tersebut Nah Dari sini adalah Kalau memang bisa Nyicil Ya mudah-mudahan Tidak mengapa teman-teman Yang Yang ngerasa dihutangin Oh yaudah lah Dia akan nyicil juga Sebulan sekali Mungkin seperti itu Tapi kalau seandainya Ketika ada uang Ya bayar hutangnya Nah ini yang jadi masalah Nanti yang Si Yang kita hutangin itu Yang Yang kita berhutang dengannya itu Dia berpikir Eh Dia ada uangnya liburan Kok bisa ya Nah ini jadi menimbulkan Rasa-rasa yang Bisa Si kawan ini tadi Yang kita hutangin ini tadi Ngerasa dia tuh Kok aku kayak ditipu gitu ya Atau kayak dizolimi gitu Dia ada uang Sementara kok gak dibayar Sementara dia juga butuh gitu Nah jadi adalah Kita harus ini ya Tanyakan dengan yang Kita hutangin itu Itu sistem kita bagaimana Kesepakatannya gimana Boleh gak kita liburan nih Gitu ya Atau Memang Ya atau kita jelasin Memang liburan ini sangat perlu sekali Dan ini memang bukan Uang untuk Pembayar hutang Atau Bagaimana lah bahasa baiknya Agar Yang kita hutangin ini Tidak tersinggung Dan kita juga masih sama-sama enak Sama-sama Menjalin silaturahim yang baik Gitu teman-teman ya Ya semoga terserahkan Sahabat semuanya Pembahasan tadi sekaligus menutup Perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus perdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa tulis Proprasional untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergambung di program Halo Ustadz Dengan cara Cikram WhatsApp 0852 96671046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan menjaga langsung Akhirnya saya Rucari bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Mamin undur diri Mohon maaf apabila Salah kata kita akhiri Dan doakan kepada teman jelis Subhanakallahumma Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!